Saudara kasus korupsi di Kementerian Pertanian belum juga ada tersangka. Status hukum mantan mentan Syarul Yassin Limpo juga belum ditetapkan KPK. Padahal puluhan miliar sudah disita dari rumah dinasnya. Spekulasi lambatnya proses penetapan tersangka korupsi Kementan ini kemudian banyak dikaitkan dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Benarkah penetapan tersangka kasus korupsi Kementan terganjal dengan dugaan kasus hukum pimpinannya? Apa yang harus ditunjukkan KPK dalam kasus ini? Kita akan ulas bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM sudah ada Mas Zainur Rohman. Selamat petang Mas Zainur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Mas Zainur, kalau Anda melihatnya ini seperti apa penanganan kasus korupsi di Kementan? Karena kan kalau kita tahu ya, beberapa kali KPK ini terlihat seperti seakan-akan memberikan keleluasaan kepada Syahrul Yassin Limpo. Seperti pertama, tidak langsung diperiksa saat ibadah di luar negeri dan sekarang dibiarkan untuk tidak hadir untuk menjenguk Sang Ibu. Ya Mbak Cynthia, menurut saya rasa-rasanya ini sudah tidak dapat dikatakan sebagai proses yang biasa. Kenapa? Karena banyaknya prosedur yang tidak sesuai dengan penanganan perkara-perkara lain di KPK. Pertama, kita dengar dari Menkopal Hukam bahwa SEL ini sudah berstatus sebagai tersangka. Tentu informasi dari Menkopal Hukam bukan informasi yang asal-asalan. Menkopal Hukam pasti punya sumber informasi yang kredibel. Yang kedua, SEL sendiri sudah mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri kepada Presiden. Artinya, SEL mungkin sudah mengetahui statusnya. Yang ketiga, sudah ada penggeledahan diikuti dengan penyitaan sejumlah sedemikian banyak uang dan juga senjata api di tempat SEL. Tetapi sampai sekarang KPK tidak kunjung mengumumkan status SEL. Nah, soal status ini menurut saya juga punya korelasi dengan penanganan perkaraannya. Kenapa? Karena seseorang yang masih bebas berkeliaran padahal mungkin statusnya adalah status tertentu. Itu sangat potensial misalnya apa? Yang pertama adalah bisa mempengaruhi para saksi. Yang kedua, bisa menghilangkan barang hukti. Yang ketiga, bisa mengulangi perbuatan. Atau dalam konteks sekarang, yang paling berbahaya dengan lambatnya KPK segera menetapkan status atau mengumumkan status adalah bisa buying time untuk adanya deal-deal yang melawan hukum antara SEL dengan FB. Kenapa? Karena diduga FB ini juga sedang berjalan proses hukumnya di Polda Metro Jaya. Tentu ini sangat berbahaya jika perkara hukum berlangsung di dua institusi yang berbeda, kemudian para pihaknya bisa menggunakan perkara hukum yang berjalan di dua tempat tersebut sebagai kartu as. Untuk saling mengunci, saling dijadikan sebagai trade-off. Tentu ini sangat berbahaya dan dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum yang profesional, Mbak Siti ya. Sangat berbahaya dan tentunya sangat mengkhawatirkan terhadap proses hukum ke depannya. Lalu menurut Anda apa yang menjadi penyebab? Apakah sikap tegas KPK ini terganjal dengan dugaan kasus hukum yang menjerat pimpinannya? Itu tentu dugaan seperti itu tidak bisa dihilangkan dari benak masyarakat. Kenapa? Karena KPK seakan terlihat gamang. Oleh karena itu saya katakan bahwa KPK ini ditunggu sikapnya, baik itu dari pimpinan. Pimpinan KPK itu kan bersifat kolektif kolegial, tidak hanya satu orang, masih ada empat orang lainnya. Untuk penetapan status tersangka itu pun, tanpa kehadiran, tanpa persetujuan dari FB pun, ya itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah Dewan Pengawas. Ini juga tidak ada ketegasan sama sekali. Di dalam menjamin proses perkara terhadap SYL dan pejabat-pejabat lain di Kementerian Pertanian. Tidak ada ketegasan sama sekali. Sehingga saya katakan sekarang publik menunggu-nunggu mau dibawa kemana penanganan perkara SYL dan juga dugaan pemerasan oleh FB kepada SYL. Nah yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan nanti ada deal-deal di bawah meja, di bawah tangan sehingga kemudian proses penegakan hukumnya tercemar karena adanya kesepakatan pihak-pihak yang terkait ini. Sehingga saya selalu katakan sekarang seharusnya KPK harus membatasi akses dan juga mencabut aksesnya terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Singkatnya seperti apa? Singkatnya adalah bagi FB, Ketua KPK, jangan diberikan akses informasi apalagi ikut mengambil keputusan. Kenapa? Karena ada potensi benturan kepentingan, benar belum ada pengumuman status tersangka terhadap FB. Tetapi di KPK juga ada peraturan tentang pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan. Sehingga pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan pribadi yang bisa bertabrakan dengan keputusan dinas, maka pihak tersebut harus dibebaskan dari mengakses informasi dan mengambil keputusan. Ini juga sampai sekarang tidak dilakukan oleh KPK. Lalu menurut Anda apa yang harus dilakukan saat ini agar memang aksesnya tersebut bisa langsung ditutup mulai saat ini agar keberlangsungan kasus bisa ditangani dengan optimal? Ya, pimpinan KPK, empat pimpinan KPK lainnya harus membuat keputusan untuk mengeluarkan FB dari mengakses dan membuat keputusan terhadap kasus kementerian pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, Dewan Pengawas harus cepat di dalam melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik sekaligus tindak pidana. Sebagaimana dilarang di dalam pasal 36 Undang-Undang KPK bahwa pimpinan KPK dilarang menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara dalam bentuk apapun. Apalagi ada dugaan berupa pemerasan. Ini sudah banyak sekali pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh FB ini. Itu juga belum dilakukan. Sehingga kita bertanya-tanya, ini para pimpinan KPK, juga para Dewan Pengawas KPK seperti apa di tengah krisis yang sangat serius seperti ini? Kita publik sangat geram melihat lambatan dari pihak KPK ini. Menurut Anda, Mazenur, agar kasus kementerian ini lebih transparan dan bisa tuntas, menurut Anda apakah pimpinan KPK saat ini perlu mundur? Sangat perlu. Kenapa? Karena meskipun memang Undang-Undang itu kan mewajibkan mundurnya kalau sudah berstatus sebagai tersangka. Tetapi, sebagai bentuk upaya penghormatan kepada KPK sebagai institusi yang mempromosikan integritas, mengutamakan nilai-nilai integritas, maka pihak-pihak yang diduga melakukan pemerasan, artinya melakukan tindak pidana korupsi, harus mengundurkan diri. Seperti yang juga dilakukan oleh SYL sebagai Menteri Pertanian, mundur, mengajukan kepada Presiden untuk mengundurkan diri dan meminta perlindungan hukum. Itu adalah satu sikap gentle yang ditunjukkan oleh seorang pejabat publik yang lebih mengutamakan harga diri dan juga menjaga institusinya agar tidak terdampak atas perbuatan pribadi yang itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan dinas. Sehingga kalau mentan saja mengundurkan diri, sudah semestinya Ketua KPK juga mengundurkan diri. Kenapa? Karena itu tadi ada dugaan, dugaan ini juga sangat kuat. Misalnya ada foto yang beredar pertemuan antara SYL dengan FB, juga ada pihak-pihak lain. Itu kan sudah menunjukkan kuatnya dugaan, sehingga ya mundur itu adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menjaga KPK dan menjaga kepercayaan publik kepada KPK, sehingga publik tidak lagi menganggap bahwa KPK ini ikut tersandera karena pintinannya diduga memeras SYL, sehingga ini kemudian terjadi deadlock dalam penanganan hukumnya. Oke, baik. Terakhir, singkat saja dalam kasus pemerasan ini. Apakah ketegasan polisi menurut Anda sudah cukup tegas? Singkat saja. Ya, ini juga ikut-ikutan menurut saya. Publik menunggu. Misalnya informasi apakah ada penggeledahan rumah FB, itu juga tidak ada informasi yang cukup jelas dari kepolisian. Publik mendukung sepenuhnya. Tidak seperti di kasus jicak buaya misalnya. Ini tidak. Publik mendukung sepenuhnya kerja kepolisian untuk menindak secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, dugaan terjadinya tindak pidana pemerasan yang adalah tindak pidana korupsi, diduga dilakukan oleh FB kepada SYL. Itu kita tunggu betul dari kepolisian. Kepolisian saat ini tidak punya cara lain selain melakukan pemeriksaan perkara secara profesional dan segeralah juga membuat keputusan karena sudah naik ke tahap penyidikan, artinya sudah yakin ada tindak pidana, maka yang ditunggu oleh publik adalah pengumuman tersangka. Itu yang ditunggu-tunggu oleh publik, Mbak Sintia. Baik, kita akan nantikan seperti apa ketegasan KPK terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan. Terima kasih Pak Mas Zainur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM. Selamat petang.